Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suuzun pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau. Belum layak, nanti kalau aku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah tidak sholat. Dulu waktu masih pakai motor, sholat. Habis dikasih mobil, eh sholatnya idul fitri sama idul ataha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah. Nanti akan diberikan di syurga. Mala a'yunun ra'at belum pernah dilihat mata. Walau ududunun samiat belum pernah didengar telinga. Walau tukhatara ala kalbi bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda tidak mau sholat. Tidak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya. Sampian orang dungu. Kamu kok tidak berdoa? Orang yang lama saja belum dikabulkan. Apa yang nambah yang baru loh? Doa. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Maka doa. Ustaz, boleh tidak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua bem. Orangnya ganteng banget ya Allah. Rasanya kalau punya suami seperti dia. Hmm, so sweet. Boleh. Apa tidak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekali. Jangan. Tidak boleh doa yang tidak baik. Andai dia tidak bersudi, berterima. Maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaAllah. Wah, kita minta pada Allah bukan yang kita mau. Tapi yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa saja. Pas ditanya sama orang, Pak, istri-istri bapak? Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang lain. Aku tidak melihat engkau. Yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia. Yang kita lihat yang mengutusnya, ada tiga orang diberi pena. Yang satu dikasih pena. Yang satu dikasih pena. Tiga orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, Cuma dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada enggak ada pena. Yang satu marah-marah. Masa cuma ngasih pena. Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, Aku tidak melihat bendanya. Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, Apa yang kau tulis? Tulisannya biasa. Tapi pena ini pemberian sang raja. Nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa saja. Itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Begitu. Nanti bapak, ibu pulang. Besok kalau ada orang menanya. Itu isrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha. Usaha. Itu ada kiai. Santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz saya sudah ditolak calon mertua saya gimana caranya. Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengek dan selana sobek. Pakai kap 70. Dia enggak mau dia. Coba bawa. Tanya. Calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Air Langga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Pak, 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 Pak. Ini mohon minta mohon Bapak bersudih agak. Oke. Begitu sampai di sana. Hmm langsung dia. Gila Pak. Apalagi sampai Pak Rektor. Iki masih sun wapi tenan iki. Masya Allah. Langsung insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa nanti yang diterima saya. Bercanda. Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya. Dua. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar. Tahan mulut. Tahan fikiran. Tahan hati. Sholat. Sholat sunat duha. Sholat sunat hajat. Sholat sunat taubat. Sholat sunat uduh. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat witir. Sujud terakhir. Minta kepada Allah. Ya Allah. Tolong aku. Nafi saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa enggak muslim pakai bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab empat. Sisi lorot dulu bapak. Yang tiji. Bismillah. Alhamdulillah. Yang lorot. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telur. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Yang papan. Allahumma sholik ala saniyidna Muhammad. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholik. Tapi kalau doanya di masjid Masjid nurul kuda Doanya jangan kuat-kuat Nanti kalau kuat ku dengar kawan Jadi doanya dalam hati aja Kalau kawannya nanya Sampian doa kau Jangan burus doaku, burus aja doaku Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam lindungan Allah Bagaimana pandangan dan pendapat ustaz Tentang jaringan Islam liberal Yang sudah mulai marah di Indonesia dan saat ini Mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo Gontor Darussalam Punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi Itu ketua daripada MIUMI Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia Mereka ini punya namanya Insis Bukan Isis Insis I-N-S-I-S-T Ini yang konsen Dalam masalah Meng-counter liberal Jadi adik-adik nanti buat kajian undang mereka Cuma mereka tidak model ceramah begini Pakai makalah Serius Pakai infokus Nanti undang Ada namanya Dr. Dr. Adian Hussaini Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi Dari London Inggris S2 nya dari IAU International Islamic University Di Islamabad Pakistan Ada lagi dapet dokter dua Satu dari Bon Pak Jerman Yang satu lagi dari Istak Murid langsung dari Profesor Dr. Nakwib Al-Aktas Yang ada di Malaysia Ini mereka konsen Meng-counter itu Nanti adik-adik World Islamic View Bagaimana memandang dengan pandangan Islam Bagaimana program brainwash Cuci otak Bagaimana Nah itu semua Dari pagi Sampai makan siang zuhur Sampai sore Sehari Membahas tentang masalah itu Dengan pakar-pakar Nah insya Allah Kedepan buat program Buat program Apakah sebulan sekali Atau dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Apakah tribulan Apakah catur bulan Bulan ini Ustadz ini Bulan depan Ustadz ini Tapi kalau untuk insis tadi Harus satu Satu paket Nah ini insya Allah Memberikan pandangan yang baru Buat kita semua insya Allah Amin Saya hamba Allah Alhamdulillah Coba kalau yang ngirim Saya hamba setan Saya hamba Allah Apa hukumnya meninggalkan suami Yang tak punya apa-apa Sudah 10 tahun Terumah tangga Tapi tidak ada perubahan ekonominya Laki-laki Sudah dikunci oleh pak kuat Ibu masih ingat perjanjian bapak Di depan pak kuat Masih ingat Kalau saya tidak menafkahi istri saya Dua tahun lamanya Meninggalkannya Tidak memberikan nafkah Zohir dan batin Maka istri boleh mengandu ke pengadilan agama Bang Kinang Kabupaten Kampar Lalu akhir menjatuhkan telah Satu kepadanya Jadi kalau bapak itu tidak Ngasih nafkah Ibu lapor ke pengadilan Tapi kalau ibu masih cinta Jagalah dia Mas Orang mangan Orang popo Yang penting dengan kamu sampai ke surga Mas Tapi kalau ibu tidak tahan Bapak sudah dikunci dengan siwat talik Tidak memberikan nafkah Zohir dan batin Zohir maksudnya apa? Makan Pakaian Tepat tinggal Batin maksud apa? Ne'manu'i Orang lebu Selama satu tahun Maka Namanya Al-Muyub Al-Musawwaha Itu maksud penyakit batin Kalau dia sakit Maka dia disuruh Senap Disuruh olahraga Disuruh minum madu Tidak sehat juga selama setahun Ibu boleh mengandu ke pengadilan Ditanya sama hakim Kamu menuntut Betul Pak Hakim Makan dikasih Kasih Pakai yang dikasih Kasih Omah kasih Kasih Kenapa kamu menuntut? Manu'i Pak Hakim Istri yang menuntut lebih kepada suami Rumah sudah dikasih Mobil sudah dikasih Sahawet sudah dikasih Tapi dia nuntut-nuntut terus Minta serai Bergoncang Tiang Aras Ih tezak arsu rahmat Bergoncang Tiang Aras Tapi kalau suaminya Pemabuk Suaminya Percandunan kuat Sudah dinasihati Tidak lumpah Dipanggil Nidikmama Alikulama Tak lumpah Dia gugat ke pengadilan Jangankan Tiang Aras Tiang istri Tidak mengoncang Ustaz Saya punya pertanyaan Ustaz Bagaimana caranya Agar kita ikhlas Dan kuat Ketika kita ditinggalkan Oleh kedua orang tua Kita menghadap Sang Ilahi Ketika meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Respon sahabat Macam-macam Umar Mencabut pedang Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati Ku pancung kepalanya Siapa yang berani Ngatakan Muhammad mati Ku pancung kepalanya Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq Membacakan ayat Muhammad bukan Tuhan Dia hanya seorang Rasul Sebelumnya sudah ada Rasul-Rasul Tapi meninggal dunia Apakah kamu akan berbalik Kepada agama kamu yang lama Siapa yang murtad Meninggalkan agama ini Allah tidak rugi Oleh sedikit pun Allah tetap akan memberikan Balasan pada orang yang bersyukur Jatuh pedang Umar bin Khattab Orang setingkat Umar saja pun Tetap bisa lupa Ayat Hari ini Abdul Somad yang menasihati Sabar ya Sabar ya Tapi ketika musibah itu datang Sabar itu datang pada pukulan yang pertama Maka balikkan pada Allah Ini ujian Sabar Ayah kita meninggal Ibu kita meninggal Sabar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ini bukan punya kita Ini punya Allah Allah ambil Dia lebih sayang Allah hanya ingin melihat kau sabar Nabi Muhammad anak yatim Imam Shafi'i anak yatim Ulama-ulama kita anak yatim Jangan sedih menjadi yatim Karena Allah ingin memuliakanmu Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW Fa'amal yatim Fala taqhar Jangan kau hardi Nah jadi sabar Makanya banyak kita lihat Suami-suami yang ketika istrinya meninggal Sabar dia Setetes pun air matanya Tak ada menangis Bapak gak sedih Pak Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz Sampai akhirnya Allah mengambil Apa yang mesti saya sedihkan Ustaz ini kalau cerita Selalu gak enak aja Oke kita balik Sekarang kita balik Suami yang meninggal Ibu itu gak nangis Banyak orang herat Ibu gak nangis Enggak Pak Ustaz Kenapa? Dah lama aku tunggu Balikkan kepada Allah SWT Sebelumnya maaf Pak Ustaz di luar tema Hukum orang main timbangan dengan cara Bagaimana cara kita menegurnya Setiap ditimbang sawit 50 kg Baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kg Kita pun duduk di timbangan itu 50 kg Karet gitu juga Karetnya kecil Diletakkan timbangan 50 kg Dibacok Batu batal 5 biji Ada satu surat khusus Untuk yang main timbangan Celakalah orang yang main timbangan Kalau dia nimbang Dia curang Kalau dia beli Dia minta Penuh Penuhkan timbangannya Tapi kalau dia jual Dia curang Orang yang main timbangan Tidak bisa dengan taubat Tidak bisa dengan istighfar Maka dia mesti kembalikan Semua harta orang yang dia makan Anaknya makan arah Isterinya makan arah Potong video ini Kirimkan ke orang yang main timbangan Ustaz Saya mau tanya Apakah di akhirat Kalau kita masuk surga Kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW Tidak hanya memandang wajahnya Tapi juga memeluk Nabi Apakah bisa Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka Datang orang berkulit hitam Memeluk Nabi Di peluk Nabi Lalu kata Nabi Kamu meluk Kenapa Aku ini berkulit hitam Ya Rasulullah Aku muda ambasaya Amalku tidak banyak Aku tidak yakin Nanti di surga bisa memeluk engkau Apa kata Nabi Orang akan bersama Dengan siapa yang dia cintai Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Kita ikuti sunnah Nabi Tak kita tinggalkan Maka kita insya Allah Akan bersama dengan Nabi SAW Apakah layak kami mencium Nabi Padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram Apakah kami layak melihat Nabi Padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi Padahal teringat kami lebih banyak mendengar yang haram Apakah lebih layak tangan kami ini bersalah mendengar Nabi Hanya satu saja yang bisa kita mintakan Astaghfirullahalazim Yang punya masa lalu banyak silap salah Taubat Nasuhah Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Bagaimana dengan yang masuk neraka Siapa saja yang bersahadat Masuk surga Wa in zana wa in sarak Walaupun dia berzina Walaupun dia mencuri Wa in zana wa in sarak Berzina mencuri Tetap masuk surga Wah enak sekali Walaupun dia mencuri masuk surga Iya Cuman masuknya kapan Ada yang masuknya langsung direct Tapi ada yang transit Makanya kita berdoa tujuh kali Selamatkan kami dari neraka Jangan minta masuk surga Karena semua umat Muhammad masuk surga Tapi mintalah jauh dari neraka Karena tidak semua selamat dari neraka Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa qina aza Wa qina aza Bandar Ilahi Lastu Lil firdaw Si ahla Ilahi Ya Allah Lastu Aku tidak layak Lil firdaw Masuk dalam surga Wala Aqawa Alannaril Jahimi Aku juga tak layak masuk Aku tak bisa masuk surga Tapi aku pula tak kuat masuk neraka Wala Aqawa Aku tidak kuat Alannaril Jahim Masuk neraka Dhunubi Mis Luadadir Rimali Dhunubi dosa-dosa aku Mis luadadir rimali Sembanyak buih di pantai Sebanyak rimal Pasir di pantai Fa'innaka Gha'fir Dhambil Azimi Tapi aku yakin Ini kau maha Pema'am Segala silap Dan dosa ya Allah Banyak itu Rendungkan itu Meneteskan air mata Nanti malam Salat Baca itu Menangis Bapak Di samping tempat tidur Mas Samping ini apa Tetap dia nangis Tidak berhenti Kenapa mas Ingat mantal Hmm Melayang mantal Bagaimana pendapat Ustadz Seorang perempuan Yang sudah siap nikah Umurnya Julia Sudah cukup Tapi tidak ada Laki-laki Yang datang Untuk meminah Apa boleh Perempuan tersebut Mencari pendampingnya Khadijah Menawarkan dirinya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Itu dalil Perempuan Boleh Tapi tidak boleh Langsung Ini ada Laki-laki Yang ganteng Setiap barang dagangan Kalau dia bawa Laku terus Mana orangnya Dia panggil Karyawannya Eh karyawan Kenapa kalau laki-laki Ini yang Jualan Kok barangnya Laku terus Siapa namanya Jeningi Sopo Jeningi Muhammad Diwong Ditunjukkan Itu orangnya Nabi Muhammad Keluar Khadijah melihat Akhirnya Tapi Khadijah Tidak langsung Ngomong Dipesankan Ke pamannya Pamannya Ngomong Akhirnya mereka Jika dinikahkan Jadi bapak-bapak Kalau punya Anak gadis Punya cucu Punya anak Punya adik Boleh Diomongkan Ke laki-laki Ada laki-laki Di Bukit Sembilan Orangnya Alif Orangnya baik Orangnya amanah Ngomongkan Saya punya anak Kalau kamu mau Saya nikahkan Sawit Saya tidak banyak Ya sejauh Matamu Anda Karetnya Tidak banyak Ya cukup Untuk tujuh turunan Orang baik ini Mesti dipertemukan Mudah-mudahan Yang belum ketemu jodoh Dipertemukan dengan Cara yang baik-baik Insya Allah Jangan suruh pacaran Jangan suruh dua-duaan Nanti setan Luar biasa